Masuk ke dalam segmen dialog, PDI Perjuangan mengkritik keras pertemuan relawan pendukung Jokowi dalam acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu kemarin. PDI Perjuangan mengingatkan lingkaran Ring 1 Jokowi agar tidak menjerumuskan dan memanfaatkan Jokowi. PDI Perjuangan bahkan menilai pengumpulan masa relawan hanya menurunkan citra Presiden Jokowi. Ada apa di antara PDI Perjuangan dan Jokowi? Adakah keretakan di antara mereka? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat sore Mas Hasto. Selamat sore Nana, apa kabar? Baik. Hanta Yuda, selamat sore. Oke, dan Direktur Ekskutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Baik, Mas Hanta saya ingin Anda menganalisa sebagai sesama pendukungnya Pak Jokowi. Ini PDI Perjuangan bereaksi sekeras itu. Kritiknya konstruktif tadi kalau menurut Mas Hasto. Tapi menurut Anda kenapa PDI Perjuangan berreaksi, mengkritik secara konstruktif, sedemikian keras? Apakah menurut Mas Hanta, PDI Perjuangan merasa khawatir bahwa forum relawan menjadi panggung Jokowi mengendorse Capres? Sementara keputusan Capres kan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mas Hanta. Ripana, memang sejak awal Pak Jokowi menjadi Presiden ini kan ada dua arus kekuatan yang dua kepaksayapnya. Yang pertama adalah kekuatan partai, dan partai utamanya adalah KD Perjuangan. Sejak awal mengusung Pak Jokowi sebagai calon Presiden lalu menjadi Ketua Umum Megawati Indonesia. Yang kedua adalah arus kekuatan relawan. Itu realitasnya yang terbangun dalam dinamika politik yang menyertai Pak Jokowi. Tetapi saya mulai dari partai politik. Dalam hal ini PDI Perjuangan, saya kira selain tadi, PDI Perjuangan adalah partai utama yang mengusung Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi adalah kader PDIP, kita tahu semua ada kader PDI Perjuangan. Dan kita tahu juga PDI Perjuangan, meskipun sama partainya dengan Pak Jokowi. Menurut saya sering mengatakan analisa, ada partai yang paling otonom. Sehingga memiliki ruang yang cukup untuk melakukan masukan kritik saran dan fungsi kontrol. Ini fungsi kontrol dulu ya, yang dilakukan oleh PDI Perjuangan menurut saya wajar dan sasa saja. Ini sebagai bentuk, karena Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan tidak mau. Kemudian citra kadernya, kemudian sekarang sedang di presiden, kemudian tergerus dengan berbagai macam langkah. Tidak hanya soal kemarin, soal relawannya. Sehingga, kalau ada kritik itu ya, kalau saya membaca dari sisi positifnya dulu, ini ya bentuk dari perhatian dan sayangnya PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi. Kalau benci, kalau lawannya, ngapain? Biarin aja. Makin terjerumus dalam persepsi PDI Perjuangan, ya biarin aja. Tergerus. Nah, tetapi kan itu dari sisi positif. Tapi di sisi yang lain, betul tadi Ripana memberi pertanyaan, apakah ada kaitannya soal apa, persaingan politik yang seterusnya. Kalau saya membaca dari sisi Pak Jokowi, yang satu. Pak Jokowi selain adalah PDI Perjuangan, kalau dalam struktur kekuasaan internal partai, Jokowi apalagi ganjar, itu kan dibawa masasal, saya harus katakan itu. Apalagi buku ketua umum PDI Perjuangan, kemudian masasal sebagai sekjen. Beda dengan struktur kekuasaan kenegaraan. Tentu ada gubernur, kekuatan seorang presiden, dan sebagainya. Sehingga, dalam konteks ini, maka setiap aktor-aktor politik ini, punya, apa namanya, punya bobot politik yang berbeda. Dari sisi Pak Jokowi, saya ingin bacanya satu. Kenapa pertemuan kerap dilakukan dengan relawan? Ya, pastilah tentu untuk menghimpun kekuatan relawan, agar tidak mudah bertindak ke kapal yang lain, sekaligus menjadi daya tawar. Daya tawar politik lagi tigur-tigur seperti Pak Jokowi, ganjar siapapun yang tidak memegang boarding pass, yang dalam struktur kekuasaan tidak begitu kuat. Seperti Mas Tato, misalnya di PDI Perjuangan. Itu satu. Yang kedua, ini juga mengirim pesan, bisa dibaca, Rifana, ke partai-partai. Tidak hanya PDI Perjuangan, semua partai, tapi terutama partai terkuat, yang saya kata-kata yang paling otonom, adalah PDI Perjuangan. Jadi, ada preferensi politik. Jadi, saya melihat pada konten yang disampaikan Pak Jokowi itu. Jadi, mengirim pesan. Dan Pak Jokowi juga mengirim pesan, beliau adalah kingmaker, yang tidak, jangan diremehkan, memiliki kekuatan yang cukup kuat, meskipun tidak memegang boarding pass, tidak memegang tiket partai, dan tiketnya berada di partai publik. Dan paling penting satu lagi adalah, munculnya nama-nama yang disebutkan itu juga sebagai respon, saya, selain ke partai politik, lain ke publik, juga respon perkembangan peta politik, di mana Anies Waswedan sudah diumumkan oleh partai lain, kemudian ini dianggap kekuatan yang cukup kuat, sehingga Pak Jokowi berkepentingan untuk menyiapkan perlawan politik yang pokok juga. Nah, jadi, potensi berbedanya antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, itu bisa saja terjadi dalam preferensi politik. Tapi, potensi bersamanya juga menurut saya sangat besar. Apalagi memiliki lawan kompetisi politik yang sama. Baik. Oke, Mas Hanta, tadi Mas Hasto menyebut bahwa lingkaran ring satunya Pak Jokowi itu maksudnya adalah orang yang sehari-hari mengurus kegiatannya Pak Jokowi, kemudian relawan termasuk yang dulu memenangkan Pak Jokowi, tapi apakah ini menunjukkan ada ketegangan, ataupun ada perpecahan hubungan antara PDI Perjuangan dengan lingkaran dekatnya Pak Jokowi? Ya, dinamika semacam ini bukan mahal baru ya. Terutama di dua kali perode kepresidenan Pak Jokowi ini, terkesan ada dinamika ya. Saya kira persepsi publik sangat kuat, menarik-menarik. Seperti saya katakan di awal, sejak awal Pak Jokowi diusung itu ada arus besar, dua arus besar sekaligus ya. Satu kekuatan partai, yang partai utama yang terjadi perjuangan, kedua adalah arus relawan. Nah, kadang-kadang memang isu, kepentingan itu tidak selalu sama. Preferensinya, kemudian juga dalam hal isu, narasi yang berkembang, termasuk soal misalnya bicara tentang nama di kandidasi, sudah disebutkan nama. Kalau PDI Perjuangan sampai hari ini kan belum menyebutkan nama. Karena belum memutuskan, karena hak bergatib ada di Ibu Mega, sebuah umum PDI Perjuangan. Tapi di saat yang sama kita tahu, relawan juga sudah menuarakan suara banyak, ada kode-kode politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira ini simpulnya adalah, karena kita tahu Pak Jokowi ada seorang presiden, punya pengaruh politik yang sangat kuat, dan nanti pada pilpres berlangsung, beliau masih menjabat, sedang berkuasa, masih berkuasa sebagai seorang presiden. Nah, di saat yang sama, kita tahu juga, Pak Jokowi bukan seorang, seorang player, bukan penentu di dalam partai politik. Nah, kandidasi itu ditentukan oleh partai politik. Tidak oleh, apa namanya, oleh orang di luar partai politik. Tiketnya harus lewat partai politik yang 120%, dan tiket eksklusif punya, jadi perjuangan yang satu-satunya bisa melakukan. Dan kita tahu, ketua umum-ketua umum yang lain, bahkan, itu menjadi pembantu Pak Jokowi, sebagai presiden, pembantu dalam artis luar menteri. Itu, untuk melakukan komunikasi politik, kontrol politik, mengendalikan tanda petik, tanda makna yang netral, itu sangat mudah dan mungkin. Nah, sementara, menurut saya, PDI Perjuangan dan Partai Naslim, adalah dua partai, yang paling otonom, paling otonom artinya, dalam mengambil keputusan. Sehingga, untuk melakukan komunikasi politik, presiden, kepada partai-partai, yang memiliki tingkat otonom yang tinggi, ini, tentu dengan cara, berbagai macam, cara. Mungkin, mungkin, mungkin dari Siti Masasso, dari Siti PDI Perjuangan, dan Pak Jokowi, mungkin komunikasi bagus. Tapi, kadang perlu dengan, apa, pesan-pesan politik, kode-kode politik, yang diluncurkan. Karena, seperti yang saya katakan tadi, tapi apapun, nanti, tetap ini, sekarang, pasunya kandidasi, pasu pencalonan. Pasu pencalonan, itu, sekarang, bolanya, ada di, partai politik. Nah, yang lain-lain ini adalah, bisa jadi daya tekan, bisa jadi daya dorong, bisa jadi daya dukung. Kalau tadi, Masasso bilang, ya, akan semakin mendukung, betul juga. Jadi, kekuatan penggalang kekuatan, itu saling mendukung, di pasca kandidasi, nanti, di winning the election, pasca election, pemenangan. Tapi, di pasca kandidasi kan belum, di pasca kandidasi ini, ya, bisa jadi dimaknai, ya, bisa daya tekan, bisa jadi daya dorong, atau dalam maksimal yang netral, mengirim aspirasi kuat, kepada partai politik, bisa disampaikan juga. Tetap jangan lupa. Betul, saya tunjukkan Masasso, jangan sampai strateginya, caranya, kontennya juga, itu justru bisa mereduksi, citra presiden, bahkan dengan kekuatan publik, kepada presiden. Itu harus juga berhati-hati, jangan sampai menjadi blunder politik tentunya. Baik, ini keterpaduan, dan kerjasama, itu kalau menurut klaimnya Masasso. Tapi Masanta, apakah kemudian akan semudah itu, kalau Pak Jokowi, terus-menerus melakukan endorsement politik, melalui kode-kode, dalam mobilisasi forum relawan, ya, kalau pilihannya sama, dengan partainya, dengan PD Perjuangan, kalau berbeda, ini dampaknya apa Masasanta? Justru, kalau berbeda, diperlukan barangkali, untuk menyampaikan aspirasi itu. Kalau sudah sama, mungkin tidak diperlukan lagi, mengirim kode-kode ke partai, tutup ke publik. Jadi, pesan-pesan politik itu, bisa ditujukan kepada partai politik, kepada publik, bisa jadi juga untuk menyulitkan, relawan, itu bisa banyak tujuan, multi, apa, tujuan yang bisa dilakukan ke orang, ke politik, apalagi ke kali berpresiden. Nah, jadi, jadi, dari nama-nama ini, memang, yang masih, yang dibaca oleh publik, adalah, sampai saat ini, PD Perjuangan kan, belum ada keputusan. Ya. Dan nama yang senter, adalah satu, tentu ada Mbak Puan Marani, kemudian ada Mas Janjar, atau nama-nama lainnya, termasuk Mas Asso. Tapi yang terkuat, yang kuat itu, kan ada dua itu, dari struktur kekuatan partai, adalah, Mas Janjar, apa, Mbak Puan, tapi Mas Janjar juga mendapatkan, dipersepsikan, dukungan relawan publik, tentu juga dukungan publik, dan seterusnya. Nah, ini yang ada dinamika di internal, atau di perjuangan. di saat yang sama, terakhir, yang muncul, kode-kode politik itu kan, tentang berambut putih, dan, apa, kulitnya kerutan, ya. Nah, itu juga, betul, saya sikirkan mahasatul tadi, Pak Jokowi, satu, tidak menyebut, secara jelas, namanya si A, si B, setau saya. Oke. Saya dukung si A, itu tidak. Yang kedua, bukan hanya satu orang, yang dikirim signal itu. Ya, memang yang kuatnya kan, kalau Capres, dua, ada berbagai nama, dan, dari yang seperti ini, maka, yang disebutkan, jangan kepedian juga, karena bisa jadi, dinamika politiknya berubah, tetapi, poinnya penting itu, ada dua yang dilihat. Satu, ini menyulitkan kekuatan, atau, yang kedua, ada mengiris pesan ke persiapan, merespon, lawan politik. Dan, kepentingan pendidikan perjuangan, ada dua, tidak hanya memenangkan, pilpres, seperti, misalnya Pak Jokowi, membutuhkan, suksesor, yang bisa melanjutkan, pembangunan, visi, tentang IKN, pembangunan jatah panjang, tapi, yang sama, jadi, perjuangan, tidak hanya ingin memenangkan, pilpres, tapi, ingin memenangkan, pilih, apalagi, mau hat-trick, katanya kan, tiga kali. Sehingga, kosel efek juga perlu, tidak sembarang mendukung orang, yang didukung adalah partai lain, lalu menang, kader itu, tetapi, PD perjuangannya, tidak menjadi pemenang pemilu. Oke, itu dilematis ya. Oke, itu dilematis sekali, pilihannya nanti, soal Capres, bagi PD perjuangan, dan bagi Pak Jokowi. Tapi, kita tunggu, nanti bagaimana, dinamika politiknya, karena semakin menghangat, akan semakin banyak, kayaknya, pertemuan forum-forum relawannya Pak Jokowi, apakah bisa bersinergi, dengan PD perjuangan, seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto, nanti kita lihat, ke depannya, seperti apa. Terima kasih sekali, dua orang narasumber yang sudah bergabung, pada sore hari ini, ada Sekjen PD perjuangan, Hasto Kristianto, dan juga Direktur Esekutif, Pol Tracking Indonesia.